5 Keunggulan Sirkuit Mandalika 5 Keunggulan Sirkuit Mandalika ketimbang lintasan di negara lain menarik di kulik. Sebab Sirkuit Mandalika sendiri jadi sorotan usai sukses menggelar balapan MotoGP Mandalika 2022-18-20 Maret 2022. Miguel Aliviera pun keluar sebagai pemenang. Sejak balapan berlangsung, banyak pihak memuji Sirkuit Mandalika karena dinilai begitu indah. Lalu apa saja keunggulan Sirkuit Mandalika dengan lainnya? Berikut 5 Keunggulan Sirkuit Mandalika ketimbang lintasan di negara lain. Di urutan kelima, Sentuhan Nusantara. Sirkuit Mandalika memasukkan sejumlah aksen lokal di permukaan jalur. Yang terlihat jelas adalah corak Subak Nale di lintasan. Ini adalah corak tendun yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok. Pola ini adalah di area round-off atau asfal luar dari pojok ke-15 ke-16 dari Sirkuit Mandalika. Keempat, Konsep Sirkuit. Sirkuit Mandalika mengusung street circuit yang merujuk pada fungsi balapan yang lebih besar. Jadi bila tidak ada balapan, sirkuit dapat difungsikan untuk hal lain. Dengan lokasi Sirkuit Mandalika yang berada di dekat pantai, berekreasi di sana akan menjadi hal yang menyenangkan kalau balapan tak ada. Namun jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Ketiga, Tikungan. Pihak MotoGP membeberkan keunggulan Sirkuit Mandalika dari lainnya. Salah satunya adalah banyaknya tikungan yang memaksa pembalap mengerim keras pada sudut kemiringan yang besar. Ini memberi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Alhasil, ada banyak drive-drive spektakuler dalam balapan. Kedua, Aspal. Sirkuit Mandalika menggunakan stone mastic aspal untuk membelas lapisan ketiga dari pembangunan jalurnya. Dengan aspal ini, pembalap tidak mungkin tergelincir saat melintas di tengah kondisi hujan. Jadi, resiko pembalap terjatuh bisa lebih berkurang. Dan diurutan pertama, pemandangan alam. Terakhir adalah pemandangan alam. Di Sirkuit Mandalika terbentang pemandangan alam yang begitu indah. Ada panorama perbukitan yang dikelilingi laut. Tak ayal, ada banyak orang memuji keindahan Sirkuit Mandalika. Bahkan pihak MotoGP turut mengakui langsung keindahan Sirkuit ini dengan menyebutnya sebagai yang terindah.